Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke takahira people Di video kali ini aku mau ngajarin lagi ke kalian Pelajaran tentang Corel Draw Atau ilmu yang sedikit aku bagikan Mengenai Corel Draw Dan kali ini aku mau ngajarin ke kalian Bagaimana cara tracing Nah sebelumnya apa sih tracing itu Jadi dalam desain grafis Tracing itu bisa disebut dengan menjiplak Tapi menjiplaknya bukan dalam artian yang jelek Emang sebagian dari Illustrator atau desain grafis menilai Bahwa tracing itu hal yang jelek Karena tidak memiliki dasar Skeksa untuk gambaran Jadi tinggal menjiplak gambar yang ada Tapi selain itu mungkin teman-teman Yang belum jago ngegambar atau belum paham Skill gambar dengan anatomi yang kurang bagus Akhirnya mungkin susah untuk menempatkan sketchnya seperti apa Terus gesturenya seperti apa Nah mungkin teman-teman bisa coba dulu Mulai dari tracing-tracing dulu gitu Cara meletakkannya seperti apa Nah disini aku akan membuat tracing Berbentuk line art atau garisnya saja Jadi tracing itu banyak pengartiannya ya teman-teman Jadi bisa merubah gambar bitmap menjadi vektor Aku juga udah jelasin di video Corel Draw Cara aku sebelumnya bagaimana cara kita tracing untuk mengubah format bitmap menjadi vektor Agar kualitas cetaknya lebih baik juga Atau mungkin membuat gambar jadi lebih bagus Membuat logo seperti itu dan semacamnya Jadi banyak sekali pengertian tracing dalam desain grafis Dan mungkin jeleknya itu orang bilang tracing itu menjiplak Padahal artinya itu sangat luas sekali teman-teman Teman-teman bisa nge-tracing dengan style sendiri Dengan caranya sendiri itu banyak banget caranya Dan yang akan aku aja disini aku akan coba yang mudah dulu Kita akan coba tracing line art atau garisnya doang gitu Nah oke disini biasanya aku menggunakan pen tape ya Seperti ini Ini pen tape yang aku gunakan Nah ini lebih mudah banget cara pakenya Kalau misalnya pakai pen tape Tapi karena mungkin teman-teman yang nonton aku gak punya pen tape Atau belum punya Atau mungkin dengan alat seadanya Jadi disini aku akan coba juga menggunakan alat seadanya Dan mungkin kalau teman-teman sering lihat video aku di tiktok Aku sering nge-tracing gambar untuk project pembuatan lampu Atau faktor gambar-gambar apa ya Kayak kaos gitu Nah lanjut aja langsung aja kita lihat Bagaimana sih cara aku nge-tracing untuk line art Karena produk ini ada pesenan Dan ini orderan dari salah satu customer aku Dia ngirim gambar untuk dijadikan sebuah lampu Nah otomatis lampu yang aku mau bikin itu Dia hanya membaca format line art dari hasil tracing Nah seperti ini Ini maaf banget kalau misalnya ini gambar orang lain Karena ya aku gak tau ya kalau ini fan art siapa Ini dari Itsuki Nakano ya Kalau gak salah Dari Gotobu no Hanayome Nah oke Pertama teman-teman langsung klik aja ke sini Nah yang ini nih Ini kita klik Nah teman-teman bisa pilih mana yang mau dipakai toolsnya gitu Kalau buat aku pribadi aku seringnya pakai Ini ya Beast Plain Ini lebih enak untuk mencooknya Ini alat yang aku pakai untuk tracing Terserah teman-teman mau pakai apa gitu Mau ada 3 point curve Poli line Ada Beast Plain Ada pen Ada bezier Ada 2 point line Perbedaannya mungkin ya 2 point line hanya membuat 2 garis aja ujung ke ujung Terus ada 3 point curve membuat garis menjadi curve seperti ini Eh sorry Seperti ini Nah Terus ada kalau aku biasanya pakai Beast Plain Nah jadi kita bisa melengkungan sesukanya gitu Tapi terserah teman-teman yang mau pakai apa juga gitu Nah aku disini pakai Beast Plain aja Dan caranya cukup gampang banget teman-teman Kita klik disini Beast Plain Kalau teman-teman mau ngikutin boleh Kalau nggak juga nggak apa-apa Nah kita zoom dulu Nah kita cari yang mau di tracing yang mana nih Atau yang mau kita gambar dan jiplak ulang Misalnya karena aku butuh line artnya saja Tanpa coloring Otomatis aku seperti ini Kita ambil ujung-ujungnya saja Nah klik Nah kita nemuin sudut-sudutnya Ini Ntar kedengeran ya suara kliknya Nah Kalau itu pakai klik ya Ada lebih Cara yang lebih gampang itu menggunakan spasi teman-teman Jadi kita klik disini Nah kita klik aja itu untuk awal Jadi awal kita klik Nah selanjutnya kita pakai spasi keyboard Coba aku dengerin ASMR-nya Nah tuh Jadi setiap si keyboard-nya di klik spasinya Dia akan membuat satu titik untuk menekuk Kalau dua kali klik Tiga kali klik Makin tajam Seperti ini Oke aku kasih lihat perbedaannya dulu ya Kalau misalnya kita pakai Beast Plain Tool untuk tracing Ini kalau sekali klik itu seperti ini Ini kan Satu kali spasi dia buat melengkung gitu Ini kan masih lurus ya satu kali spasi Klik Nah bisa dipelengkungin Dua kali klik Agak tajam Tiga kali klik Sangat tajam Bisa kelihatan perbedaannya ya Nah kalau udah kayak gini enak Teman-teman udah tahu caranya langsung aja dieksekusi seperti ini Aku kan kayak gini Ini kita ambil bagian kepala misalkan ya Seperti ini Kita main Ikutin aja Ikutin di garis aja gitu Pakai spasi Kalau pakai PNT itu lebih enak Tinggal tek-tek-tek gitu Ya pakai spasi juga enak Nah kalau misalnya kita udah nemu ujung Kita putusin garisnya Caranya kita klik Tiga kali Tuh dua tiga Tuh dua kali juga bisa sih Tuh dua Nah udah Lalu kita sambung lagi ke bawah misalkan Kayak gini Tuh seperti ini Lalu kita sambung lagi misalkan disini ya Kita tracing lagi yang lain Ini lumayan sih satu gambar tuh bisa di tracing Tergantung kerumitan Kayak ini banyak banget line artnya gitu kan Bisa 20 sampai setengah jam Kayak gitu Nah seperti ini Aku coba tracing dulu semuanya ya Nah oke ini hasil tracing semuanya teman-teman Bisa kelihatan kan Nah seperti ini ada garis merahnya Ini yang aku bikin rambutnya juga Karena ini gambarnya kepotong Dan aku lihat ini jelek banget sih Kalau gambarnya kepotong Tadi juga aku sempat lihat Rambutnya salah Harusnya kesini gitu Nyambung gitu Oke nah disini Mungkin belum kelihatan Coba kita ilangin dulu Ini ya Gambar aslinya Nah jadi ini hasil tracingnya teman-teman Seperti ini Jadi kayak ngejiplak banget kan ya Ya karena kita butuhin cuma line art doang Jadi ya tracing itu bisa dikatain menjiplak gitu Cuman menjiplaknya mau dibuat seperti apa Hasil jiplakannya Entah kalian mau color grading ulang Entah kalian punya style coloring yang berbeda Setelah itu buat ngelatih skill teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau langsung Draw fun artnya langsung gitu Kayak gitu sih Kembedanya Kelihatan kan aku yang butuh itu cuma line artnya doang Aku mau jadiin lampu tidur Gitu Lampu tidur itu Ada gak ya Fotonya Aku coba cari dulu Bentar Nah oke ini Gambarnya Hasilnya seperti ini Nah Ini contoh produk yang aku bikin Jadi ini lampu grafir Akrilik Nah jadi Dari mulai Gambar origini Kita trace Seperti ini Jadi cuma berbentuk line art Lalu aku implementasikan Si line art ini Menjadi sebuah produk Yaitu lampu grafir Seperti ini Nah Keren kan Nah jadi Itu Cara untuk tracingnya Dan Atau cara menjiplak Atau apapun lah Itu ya Yang penting kayak Kalian tau maksud yang aku sampein Tracing itu sepertinya Buat apa sih Bisa banget ngelatih skill Merubah gambar Bitmap menjadi Eh Ya bitmap Eh format jpeg Eh Astag perlajim Merubah gambar bitmap Menjadi faktor Lebih jelas Dan juga membuat Apa ya Kayak faktoran lampu Seperti ini Dan juga lampu grafir Perlu Yang namanya Pet tracing Nah Kayak gini aja deh Untuk hasilnya Dan video kali ini Thank you banget yang anda nonton Saya Cangkotak Hero Pamit dulu Sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Atau DM ke Instagram saya aja Seperti biasa Dan kalau teman-teman Pengen lampu ini Atau membeli lampu ini Juga aku udah nyediain Di semua markup plus aku Teman-teman juga bisa Custom produknya Bisa custom gambarnya juga Bisa request warna lampunya juga Harganya murah Cuman 60 ribu Teman-teman Dan itu prosesnya juga cepat Nggak makan waktu lama Oke thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah